Beda laki-laki dan beda perempuan. Yang gak pemain perasaan itu perempuan. Yang cepat perasaan, dia sedih, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang cepat marah, stres, perempuan paling cepat. Jadi perempuan banyak main hati. Hati-hati sakit, hati sedih, hati marah, jengkel, dongkol. Laki-laki dia gak main otak. Jadi kalau saya terima kuasai sama saya, dia kuasa lihat otak dia. Makanya kan bada marah-marah. Kalau dia punya istri marah-marah, dia tidak bersedia, ada otak. Perempuan sedih, marah jengkel. Kenapa cepat kali itu setan melewat perempuan? Program rangkum Ruang Ketekesi Umat dan istimewa hari ini, kita orang ada di dunia maya, take video ini di dunia nyata, dan hari ini kita akan bahas tentang dunia lain. Dan spesial hari ini, sudah hadir tamu istimewa yang kita undang dari jauh-jauh. Pastor Leribulan, istimewa Pastor, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih banyak, terima kasih. Bagaimana kabar Pastor? Sehat-sehat kah? Syukur masih alam. Tuhan masih bantu saya aja. Masih bantu saya sehat-sehat lah. Oh, sehat-sehat ya? Tetap ceria, padahal memang so... Eh, senior sekali. Jangan lupa, saya punya teman-teman. Enggak, Tuhan sudah panggil. Saya masih syukur-syukur masih punya kesempatan. Masih kesempatan ya? Itu istimewa, Pak Bi. Memang kita tahu kemarin so, ulang tahun keberapa? 70. Kalau sebagai... Oh, kalau ulang tahun itu 73 sekarang. Bayangkan itu. Indonesia merdeka 78. Tapi umur 73. Memang tetap masih ceria ya. Mudah wakti. Ya, sorry. Kita kita orang... Ini biasa kok panggil Pak Bi Sore ini kalau kita orang punya dosen juga di Semindari dulu. Akrabnya kita panggil Pak Bi ya. Karena memang dekat dengan mahasiswa semua. Jadi, eh, so ceria terus lah gitu. Baik, Pastor. Terima kasih untuk kehadiran saat ini di program rangkum. Dan sobat rangkum hari ini memang pembahasan istimewa ya di momen kali ini. Dan sebenarnya pembahasan ini mungkin orang lain akan sedikit apa ya, percaya atau tidak percaya dan seterusnya. Aneh mungkin atau apa. Tapi baguslah kita orang dengar penjelasan dari Pastor hari ini. Baik, tapi sebelum itu Pastor kita mau tanya dulu pengalaman Pastor sebagai imam sampai saat ini. Sokol berapa tahun imamat kurang lebih sampai sopurnah bakti di STF mengajar sebagai dosen. Saya ditabjizkan sebagai imam itu tanggal 7 Januari tahun 79. Bah. 199. Itu Januari. Januari. Coba hitung. Langsung berapa ini. Pengalaman saya tentang imam itu bermacam-macam hal. Saya ditabjizkan sebagai imam tanggal 7 Januari 79. Dan kemudian pihak terekat menutup saya untuk menjadi imam dan saya sebagai guru di Seminari Meninga Langgur. Yang sama di darah sekalian. Ya, ya, ya. Yang sama-sama. 79 saya sebagai staf pengajar di Seminari Langgur. Mereka-mereka yang saya ajar mereka waktu masih di Seminari Meninga itu sudah di pastor. Jadi pastor sekarang semua, ya. Lalu kemudian 2 tahun saja saya di Seminari Langgur. Lalu saya diminta pindah ke Ambon. Di Ambon itu saya masih membantu di salah satu peroki. Tetapi saya tidak sadar bahwa sebenarnya ada rencana tertentu. karena nanti di Ambon juga akan buka satu peruan tinggi yang namanya Setia Ambon. Itu sekolah tinggi ilmu administrasi. Saya jadi jadi pastor yang melayani umat yang ada. Sementara itu mulai dipersiapkan tentang Setia Ambon ini. Dia mulai berdiri pada tahun 1983. Baik. Jadi sementara itu saya mulai saya belum tahu rencana tetapi tahap dia mau berdiri di sekolah ini saya diminta oleh uskup datang minta kesedihan. Apakah mau menjadi staf pengajar di sekolah itu. Nah kalau staf pengajar sebagai pengajar agama masih tidak masalah. Tetapi yang menariknya bahwa pendiri ini awam Toko Katolik dan dia bicara sama uskup sebagai kalau bisa saya menjadi sebagai ketua. Dulu disebut sebagai dekan. Tetapi sekarang kan kita pakai istilah ketua. Ketua sekolah tinggi gitu ya. Dan ya hanya karena ketahatannya saya suka jadi-jadi pastor di mana-mana tetapi uskup bilang ya kamu sebagai anggota terikat imam biarlah kamu gunakan pengetuanmu untuk mendidik anak-anak mudah lain. Nah itulah bahwasannya kemudian saya terima tawaran uskup menjadi ketua yang dulu disebut dekan di sekolah tinggi di buah mistah situ. Saya masuk sejak tahun 83 sekolah mulai berdiri. Itu saya mulai pimpin di situ ulah terus sampai tahun 1992 bayangkan 83 sampai 1992 dan 1992 lalu uskup suatan ini dia waktu itu masih sebagai provinsial dia mintakan saya untuk coba pindah ke pinelen menaruh untuk jadi tenaga pengajar dosen di pesawat penelen ini. Saya tidak sangka-sangka tapi ya karena namanya permintaannya oke ya kita siap untuk membuat apa saja. Saya ke penelen itu tahun 19 1992 sementara itu juga dipersiapkan nanti untuk jadi dosen di seminar penelen jadi saya 92 saya masuk dan 94 saya diminta untuk pergi studi 94 saya studi di rumah studi bagian itu moral teologi moral saya masuk di Alfonsiana situ saya ketemu dengan teman-teman macam-macam negara yang kita ngomong tentang kitabnya mas-mas yang terlaman saya berusaha sebaik mungkin bayangkan bahwa saya pergi studi itu sudah umur 40 berapa ya sudah lama sebagai pastor sebagai dosen di mana-mana lalu saya pergi studi saya bilang hanya kena ke tata saya berusaha pergi tetapi peneleng itu luar biasa ilmu yang terlantrim itu sangat membantu kita untuk pergi studi dasar-dasarnya luar biasa kita tidak boleh pandang reme itu sebenarnya peneleng ini ilmunya luar biasa dan saya masuk saya belajar saya mesti menggunakan bahasa-bahasa Italia harus kemudian sudah kita pelan-pelan mengikuti apa yang ada kemudian tahun 96 saya selesai segini 2 tahun terus saya minta pulang dulu pulang dulu saya kembali menjadi staff dosen di seminari peneleng ini dan disitu saya membantu kita punya para mahasiswa supaya cita-cita saya jadi imam itu mengajar pengajar tapi juga mendampingi calon-calon imam supaya gerak siap dia jadi imam yang baik untuk koregiran masyarakat luas sementara saya bimbing sebaik mungkin tetapi kan tahun-tahun bergulir sesuai dengan aturan main umur 30 tahun itu selesai 65 itu selesai masa sebagai dosen tapi masih dapat SK lagi boleh tambah 5 tahun sehingga tahun umur 70 tahun dikatakan selesai dan saya dengan senang hati karena bertahun-tahun saya dapit di pengajaran pas tidak pernah peroki saya membantu sebagai pastor saya tidak bantu tetapi sebagai orang pastor peroki sama sekali tidak memang mengabdikan diri untuk dunia pendidikan seluruh dunia pendidikan mulai calon imam memperkamping ajaran pendidikan pada umat yang lain dan sebagainya nah lalu kemudian dari situ saya tahun umur 20 tahun tahun 2020 itu selesai jadi oktober 2020 saya lepaskan seminar peneleng dan saya kemudian tinggal di kerombasan saya buat kerombasan tugas saya di peneleng yang biasanya saya mengajar di buah kelas tapi kan di pendidikan juga tidak pernah saya lepas dari tugas mendampingi banyak keluarga tugas saya pertama itu sebagai dosen tetap juga hal mendampingi menuntun para keluarga itu sudah biasa sejak pendidikan jadi sejak saya mulai datang di karombasan menadu ini apa yang saya berikan waktu di pendidikan sampai sekarang ini jadi waktu saya untuk lepaskan tugas penampingan tidak jalan terus sampai saat ini sampai saat ini memang makanya tetap ceria itu kegembiraan saya itu penting jadi imam itu mesti bergembira pada penggilan pada penggilan itu harus bergembira jadi umat juga pastor imam itu harus bergembira saya bergembira sebagai seorang imam seria terus saya puas dan saya senang bahwa Tuhan panggil saya saya bukan nurapannya jangan begitu saya senang bahwa Tuhan panggil tetap imam itu tidak boleh sembuh itu kekerasan besar imam baik pastor sepatutnya begitu ya perkenalan dari pastor Allah ya lumayan memang pastor senior berpengalaman memang jangan tanya lagi kalau begitu baik yang kita mau bahas sekarang itu yang terlalu mau bicarakan ini sebenarnya berangkat dari pengalaman pastor Allah dari kapan ya nanti kita tanya itu bahwa kalau lalu cepat kasih materi apa ya seminar tentang pengusiran setan dan seterusnya kita tertarik mau angkat itu hari ini sebenarnya apa sih itu pastor eksorsisme yang pastor sementara sebenarnya ini jalan kali lalu dan memang di post di berapa media sosial untuk itu dan pastor juga memberikan tentang itu di channel youtubenya tentang pengusiran setan dan seterusnya tentang pengusiran setan awalnya itu sebagai pastor saya punya pikiran bahwa siap untuk membantu orang itu dasar saya jadi sebelum saya masuk pada eksorsisme ini itu lebih dahulu saya disambil sebagai dosen yang membantu mengajar para mahasiswa calon imam tetapi juga banyak sekali para keluarga yang datang konsultasi tentang problem keluarganya masalah pribadinya itu saya bimbing itu sejak saya masih di ambon tugas saya di apa di setiambon itu sudah banyak yang saya bimbing orang-orang yang bermasalah yang minta pencerahan pencerahan keluarga dan saya dipindahkan juga itu saya berkecimpul di dunia itu baik pendidikan resmi tapi juga pendamping saya buat itu lalu kemudian saya kan sebagai moderatu karismatik yang ditunduk oleh usku emir itu sini minta saya waktu itu untuk membantu para karismatik jadi sejak 96 saya begitu selesai di studi di Roma usku minta sama saya jadi moderator itu moderator awalnya saya mesti pikir bagaimana ya tapi namanya ketahatan tidak boleh bermain atas saya sendiri dan saya rela mendatih kelompok karismatik ini 96 saya mulai bimbing kemudian kemudian tahun 2012 dan 2013 2009 itu ada pertemuan para moderator karismatik se-Indonesia dan mendatangkan satu spesial dari Manila yang dia bergerak di bidang eksosismi dia punya pengalaman tentang pengusuran setan bagi orang-orang yang terserang setan dia menserinkan pengalamannya itu kepada semua pastor moderator karismatik se-Indonesia dan saya punya kesempatan hadir itu sangat menarik langkah-langkah praktis kita mesti buat apa para pasien apa tanda-tandanya semua dicuraikan oleh pastor yang punya pengalaman besar hari dua kali pertemuan pertemuan pertama itu di Bali lalu pertemuan yang kedua itu di Jakarta dan saya ikut dua itu yang menarik adalah bahwa begitu selesai ada pengurutan umum saya mesti umum pribadi dengan pastor karena saya karena pengalaman saya bahwa sejak saya jadi imam imam muda itu sudah berkecil bukan banyak keluarga yang bermasalah dan saya tidak tahu itulah iblis yang menghancurkan nanti pertemuan dengan pastor intang eksosisme itu baru saya sudah sadar ternyata bukan yang menakut masalah pastoral tetapi iblis menghancurkan banyak hal dan itu saya tertarik di situ lalu kemudian saya sudah pertemuan di Bali dan pertemuan ke Jakarta saya ketemu dengan pastor ini saya dia orang Manila saya ngomong apa yang tadi pastor kata dalam cerama baik di Bali maupun Jakarta saya lah itu pengalaman saya yang hanya kecil-kecil tapi saya tidak tahu kenapa semua terjadi dia bilang begini pastor teruskan lah kegiatan itu nasib dia kegiatan itu lupanya Tuhan mau pakai pastor saya tergugap disitu saya tertarik mulai dari itu saya tertarik walaupun memang biasa saya tertarik tapi kan saya tidak tahu saya awal-awalnya saya kan pergi saya berdoa saja kita berdoa jangan lagi ya itu saya umum tetapi dari urayan pastor saya mulai tahu tentang sistematika bagaimana cara ini saya kerja bagaimana dia menghancurkan situasi banyak keluarga yang bermasalah yang notabene mereka sudah menikah bagus-bagus 40 tahun perkawunan hancur keluarga itu ada yang cuma 5 tahun ada yang cuma 10 tahun hancur tapi saya kan tidak tahu kenapa saya punya pikiran barangkali hanya masalah psikologis keluarga tapi ternyata tidak kalau kita kembangan terus ini dibalik semuanya itu orang tidak tahu cita saya dalam banyak banyak sekali saya bantu orang-orang di Pinedeng saya katakan Pinedeng banyak saya tolong orang-orang saya tahu siapa yang pernah mengalami di seminar Pinedeng yang pernah kita punya masyiduk yang bermasalah saya pergi tangan pas kamu tenang kamu akan tahu apa yang terjadi dan saya bilang bukan main bukan main bukan main dan saya bersusah dalam itu karena saya sudah banyak memang capek makanya saya tulis buku ini buku pertama ini dia memahami gerak-gerik iblis dan upaya mengalahkannya buku kedua saya tulis yang ini pengusiran setan dan rojat serta pembebasan manusia dari kuasanya menarik pesan sebelum lanjut kenapa dua cover buku itu Santo Mikhail ini malekat istimewa dia lah kalau kita mau usil setan kita minta dia bantu pasti ada doanya kepada Santo Mikhail ada istimewa dia itu yang pertanyaan saya selanjutnya dalam gereja kita sebenarnya kan ada gerakan seperti itu yang Pastor bilang tadi dan pengalaman dengan Pastor dari Manila itu yang membuat Pastor tertarik itu nah apa sebenarnya dari gereja yang mendasar itu semua kan selain ya spirit dari dan dua-dua dari Santo Santa dan ini sejauh pengalaman untuk itu jangan lupa bahwa di dunia ini dia bukan Tuhan mengajar bukan saja orang untuk tidak dia juga usir setan betul orang-orang datang sama dia 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 mereka bertobat dan sebagainya tapi sebelum itu dia juga mari dia usir setan dan itu saya katakan bahwa kita tidak jangan lupa bahwa ini di mana-mana muncul di mana-mana dia bersarang di mana-mana di mana-mana aduh ini kalau orang punya mata-mata tajam bisa lihat tapi itu saya bisa sampai situ nanti orang-orang itu pertanyaan selanjutnya sebenarnya karena kan kadang pembahasan seperti ini harus diakui bahwa itu betul atau tidak karena sulit diukur tapi kan membuktikan bahwa sepak terjang pengalaman Pastor tadi berjumpa juga dengan banyak orang dengan Pastor juga yang pengalaman seperti itu nah pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya bagaimana Pastor kita tahu bahwa orang itu memang benar-benar apa ya dirasuki iblis dengan memang semacam dia murah-murah datang saya harus tunjuk dulu sampai datang saya harus tunjuk giri 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 sini mari-mari saya harus tunjuk oh Sandro 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 anak kemeja duduk dulu sini saya harus tunjuk disitu awas kabur saya kasih contoh dia butuh sama saya Pastor saya bermasalah begini keluarga saya macam-macam begini saya mesti buat apa saya pesan yang pertama kita kita boleh ngomong-ngomong tetapi kita punya mata masih tajam melihat dia punya wajah mukanya lihat dia punya mata ini kalau orang betul-betul geras setan masuk ini ada mata putih jadi mata terang ini nanti mata hitam itu semua turun mata putih naik oh begitu itu tanda pada besar kalau orang punya mata-mata merah itu terakhir itu bukan kita kita mesti tajam melihat dimana terletaknya tanda orang geras orang setan kenapa saya bilang begitu ada dua tanda pertama itu orang punya masalah-masalah pribadi itu geras orang setan tapi dia punya masalah suami berantam atau dia punya istri berantam atau anak macam-macam itu hanya masalah-masalah psikologis ya itu membedakan berarti dengan depresi ya kalau orang buat dia memang agak sedikit stres dan seterusnya itu masalah psikologis jadi orang kalau stres 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 itu bukan keras setan itu masalah-masalah luka-luka batin ada penyembuhannya tersendiri itu kalau misalnya orang hanya depresi saja luka batin itu saya jangan buat itu dua seperti setan sama itu keliru tapi saya mesti tolong dia untuk percaya sama Tuhan dan saya bantu dia percayalah itu kan terlalu sama kau saya belum buat dua kursi jangan itu salah besar tapi kemudian di tengah-tengah saya punya percakapan dengan dia lalu saya mulai melihat dia buat gerakan yang aneh-aneh saya mesti perhatikan ada apa ini satu contoh orang kerasukan setan itu misalnya saja dia punya cara duduk dia sudah mulai buat macam-macam ular itu kenapa karena masalahnya dia makan ular yang orang pasti itu orang doti orang doti tapi memang itu doti dimana-mana itu dia makan itu nah akibatnya karena dia makan ular dia akan tidur kayak ular itu cara lain lagi tapi paling sebesar kalau dia punya mata putih itu jelas itu kerasukan setan karena itu ada langkah-langkah kalau setan mau memengaruhi dia tidak langsung merasuki tidak setan goda dulu langkah pertama dia goda kita jangan pikir setan bahaya tidur saja ada pisang masasannya aku ambil makan saya tidak apa-apa atau misalnya kalian ada rokok disitu itu kan salah tapi itu gerakan iblis juga itu pertama-tama ambil saja eh nanti dia tidak akan marah kau kau pengen teman mau lihat lama kelamahan dia sudah biasa oh ambil saja atau tidak apa-apa ini cerai di sebelum goda tapi dia kan goda itu awal langkah lama kelamahan dia mau kuasai dia kuasai macam apa kau jangan sembayang lagi kau tinggal saja orang jadi orang tidak sembayang maksudnya ini setan kuasai dia hanya dia belum kuasai dia belum kerasukan tetapi lama kelamahan bila dia tidak berubah bagaimana masuk ke tahap kerasukan misalnya dia itu patahat dia punya pacarnya itu pacarnya perempuan belum ada pacar belum ada pacar pasti banyak perempuan jadi awal-awalnya itu dia orang-orang merilas sebagai-sebagai orang punya pacar tapi lama-kelamaan dia punya pacar dengan dia stress muncul kemudian dia marah-marah dia bapak marah marah dia saya bilang hati-hati kalau dia tenggelam pada kesedihan dia pada stress pada frustrasi hati-hati kenapa hati-hati ini bisa datang masuk ini bisa puasai dia ini letaknya kalau laki-laki masih lumayan kalau perempuan itu setrepat sekali itu makanya kalau biasanya keras positif kan bukan laki-laki maaf perempuan itu pertanyaan selanjutnya sebenarnya kenapa lebih lebih apa ya lebih risikan lebih cepat itu ke perempuan bukan laki-laki mana perempuan sini ganti-ganti ganti-ganti ada ada oke eh perempuan sini mari-mari saya saya mau terbuka secara konkret ada marah satu secara konkret kita kita musim musim satu peristi yang berarti beda laki-laki beda perempuan yang gak pemain perasaan itu perempuan yang cepat perasaan dia sedih kadang-kadang jengkel kadang-kadang cepat marah stres perempuan paling cepat jadi perempuan banyak main hati hati-hati sakit hati sedih hati marah jengkel dongkol laki-laki dia main otak jadi kalau setan maka dia kuasa dia kotak dia makanya kan banyak marah-marah kalau dia istri marah-marah dia tidak ada otak perempuan sedih marah jengkel kenapa cepat setan lewat perempuan kan main banyak perasa laki-laki bukan main berasa kalau marah saya pergi kan otak pergi pergi sudah pergi sudah perempuan kan dia stres berat ini ini kalau tidak cepat kuasa diri masuk masuk setan makanya perempuan yang memang kerasupan setan itu paling berat dari mana tandanya kerasukan setan dia telah mata dia kalau orang hanya marah-marah itu baru perasaan saja itu tapi itu setan semula mempengaruhi tapi selalu sampai dia mulai mata putih itu sudah kerasukan sampai dia bisa bantu serai bantu ini ini oke tanda yang paling istimul ialah mata putih ingat baik-baik saya punya pengalaman karena setan tahu saya tahu lihat setan tahu saya tahu makanya punya mata putih cepatkan tidak dominan tapi kalau orang punya mata tajam mata putih tapi kalau orang orang yang setan bilang orang dia dia tetap mata putih terus tapi kalau dia tahu saya bisa puasa dia cepat tidak saya sudah penuh jadi jangan sempat stress hati stress tapi orang juga jangan sampai orang tidak ambil banyak pusing nanti setan putar otak jadi marah oke makas banyak siap tapi ini tidak ada gejala oke awas kabul dia punya gejala bagi laki-laki itu orang mereka malah sembahyang ya besar itu yang mungkin kita akan tanya berikut tapi kita beriksa jenak dulu untuk sobat rangkum ya baik sobat rangkum ini pembahasan yang memang agak berat ringan berat ringan untuk pembahasan kita ya kali ini tapi tetap dukung selalu untuk karya pewartaan kami di Komsos Manado dengan klik bintang di bawah itu dan silakan gejala banyak-banyak untuk kembali kami memperluas lagi karya pewartaan melalui media ini di Kuskupan Manado dan sekitarnya dan selanjutnya eh tidak ada kopi teh teh ke pastor kopi ke kita kita bisa sambil minum mungkin pastor ya untuk untuk itu yang tadi sebenarnya pertanyaan kecil dari proses apa ya gejala iblis itu bisa masuk pastor apakah memang di lingkungan keluarga umat dan lain sebagainya kan ada yang bilang begini jangan basah diri kok nganah ketika jadi persoalan mungkin di rumah orang kan sering menyendiri tidak mau ketemu dengan orang dan lain sebagainya mungkin malah sembayang dan lain sebagainya apakah itu menjadi gejala juga tanda bahwa orang digoda dan dirasuki seperti itu terlalu sebagian dari godaan setan jadi setan ini kalau saya bisa mulai dari awal ya dari mana setan itu setan itu sebenarnya berasal dari para melekat Allah setan ketemu setan ini ah itu ya pesan katanya tapi dulunya itu semua melekat itu baik adanya mereka tiga di sorga yang luar biasa itu makanya saya gambarkan ini mereka yang setimewa ini Santo Mikhail Mikhail dia semua tiga di sorga yang memuliakan Tuhan Allah tetap yang paling-paling berbaik itu Lucifer ini yang kita sebut dia kan kepala-kepala setan yang ini sebesarnya so boleh maju sedikit oke nah Lucifer itu kalau kita lihat ini kan Tuhan Allah duduknya lalu yang sebelah kanan dari Tuhan Allah itu Lucifer dia itu ya gue megang istimewa duka di sorga punya kedukanya atau juga melekat Mikhail Rafael Gabriel itu melekat istimewa yang punya tugas masing-masing melekat agung nah Lucifer ini dia sebenarnya tidak mau untuk menghormati Tuhan Allah dia tidak mau menembah Tuhan Allah nah semua tinggal di sorga sebelum dunia diciptakan melekat-melekat sudah Tuhan ciptakan alam ciptakan dulu-dulu para yang melekat untuk memilihkan Tuhan Allah baru dunia baru dunia nah semuanya dekat dengan Tuhan itu begitu bagus tetapi kemudian Lucifer ini merasa bahwa saya dengan Tuhan Allah kan sama Tuhan Allah bukan lebih istimewa saya bukan di bawah Tuhan Allah tapi keturangkan sama kamu Tuhan Allah saya juga saya juga punya kuasa besar dia tidak mau menembah Tuhan Allah makanya kemudian dia mulai melawan Tuhan Allah dengan buat propaganda besar dia mulai pengaruhi semua para melekat yang kecil besar untuk jangan lagi mendengarkan pesan-pesan Tuhan kacau surga makanya kemudian Tuhan perintahkan melekat nikel ini dengan melekat yang baik-baik untuk usir semua mereka yang jahat itu kilodal surga mereka tinggal di mana pusat pemerintahan dari para yang mereka jahat ini adalah naraga pusat pemerintahan kalau orang yang baik-baik kan surga tapi naraga itu kan punya pusat pemerintahan naraga lalu yang lain-lain di mana yang di dunia ini berkating ke di mana-mana mau di kubur-kubur di pohon-pohon ke gunung-gunung dia terserah dia terserah dia dia punya tugas itu menggaung kita manusia itu it is oke pastor pertanyaan selanjutnya mungkin boleh minum dulu pastor supaya oke makasih makasih supaya tidak dingin oke baik pastor sekarang mungkin kita tanya sedikit sejauh dari pengalaman pastor yang banyak menangani hal seperti itu adakah rasa takut mungkin pastor ketika peristiwa penanganan mungkin dia keras memberontak dan seterusnya bagaimana pastor menghadapi seorang imam tidak boleh selesai takut ingat kita ingatkan kata pesan Yesus ya gembalahkanlah domba domba jadi setiap umat yang beragama persetanya itu dia hanya bisa patahkan iblis kalau jahat ini kalau dia betul-betul berjaya sama Tuhan apalagi imam yang Tuhan pakai untuk memimpin domba-domba Tuhan gembalahkanlah domba-dombaku sehingga seorang imam itu tidak boleh jauh dari Tuhan makanya dalam lasangan tugas itu imam tidak perlu takut imam takut kalau jauh dari Tuhan karena kita tidak punya kemampuan apa-apa anak-anak berkat Tuhan kita jadi percaya diri dan kita bisa membuat apa yang Tuhan kita makanya untuk menghadapi hal yang macam ini eksorsis itu dia mesti bukan untuk eksorsis tapi semua orang yang beragama itu dia mesti banyak berdoa kita kan punya prinsip orang yang laborat berdoa dan bekerja jadi kita mesti banyak berdoa kita kan punya kesempatan karena memang hari biasa kan susah tapi hari ini bukan ada krisi kudus ada yang bisa datang sembahyang datang berdoa itu kita berkata besar makan tubuh Yesus kita berpusat di situ dan saya sebagai imam yang justru percaya bahwa Tuhan pasti berkat sama saya saya terlalu tahu saya makan justru saya antar mereka untuk kenal sebetulnya dan siap sedia berbuat baik baik Pastor oke yang berikut Pastor ini mungkin lebih ke semacam apa ya lebih ke liturgi ritusnya mungkin Pastor sejauh Pastor pengalaman penanganan itu nah kalau misalnya terjadi di tengah umat dan mungkin jauh dari imam mungkin bisa di share Pastor bagaimana sebenarnya ritus yang ini atau adakah mungkin di buku yang Pastor tulis itu tentang ritus pengusuran setan oh seperti ini ketika terjadi sesuatu umat bisa juga pakai gitu jadi jangan lupa gereja itu punya dua hal penting yang pertama yang eksorsis itu hanya imam yang dipilih oleh musim musim itu siapa eksorsis tapi itu tidak berarti bahwa lalu awam kita tidak tidak apa-apa itu bisa mendoakan kan bisa kita tidak boleh semata-mata diam seakan akan Tuhan tidak berkerja pada diri kita yang penting imam atau awam sahabat sahabat itu percayalah bahwa Tuhan juga pasti bantu kamu dalam karya-karya semacam ini nah kita harus buat apa iya awam itu dan buat seperti dia Pastor tetap tetapi dia bisa mendoakan kita kan punya doa Bapak kami doa Sarah Maria dia pakai doa-doa itu untuk tolong orang-orang yang misalnya sahabat atau kuras sukat sihatan itu dia buat sekarang saya buat apa kalau saya ada pencambahan kalau yang itu dari ritusnya seperti apa yang pertama saya pergi saya lihat pasien dulu siapa dia ini tapi sayang sekali bahwa selama saya orang sudah kerasukan setan semacam-macam kalau saya diminta ke sana itu berarti bahwa setan tahu saya bukan susu dia betul betul jadi awalnya memang gana tapi diminta panggil Pastor Allah datang setan pergi dan misalnya saya pergi itu sudah selesai ada yang pernah saya masuk itu memang ternyata itu mana seorang ini saya buat apa saya pernah ada satu perempuan berkundung ke kamar saya dia terkenal pengalaman apa terjadi saya bilang kamu keras karena kamu malah sembahyang kamu jadi Tuhan wajar semacam gitu kalau saya hadapi semacam gitu yang saya pernah dia dia bawa memanam kepada dia saya minta sama dia kalau belum kerasukannya tapi saya menang sama dia coba ceritakan bagaimana pengalaman selama ini supaya saya tahu dia punya latar belakang dia selama ini buat apa saja banyak berbuat baik atau terlibat pada kejahatan kita bisa tahu tentang itu kita doakan dia tapi kalau misalnya sampai ketahuan bahwa orang itu kerasukan itu karena saya tahu dia punya tanda terlahir ya mata mata-mata putih kerasukan ini saya buat apa air putih itu air putih mas bersih berkati dia jadi jangan pakai air biasa itu dia setan tahu air biasa dia luda itu air putih maksudnya air 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 biasa tapi kita kita berkati entah aku atau apa saja kita berkati sucikan dia tapi jangan sekali kasih air biasa untuk itu dia punya dunia itu setan tahu makanya kalau kita ada kalau kita mau bantu orang kerasukan setan jangan kita berkati depan dia oh gitu dia akan tahu dia akan bantu wah kita harus membelakang atau berkati tempat lain kita sebut hati kalau kita masuk nah kita harus buat apa yang saya lami bahwa bila dia punya tidak berani memandang sama saya saya mulai dekat dia lalu air yang digeras itu air digeras saya pegang sedek membuka ada rumusnya dalam nama Yesus aku perintahkan pergilah kau sembah Yesus kata-kata itu aku perintahkan kau pergi sembah Yesus sambil air bergantung saya gokut muka kenapa karena kan setan setan mengganggu segala-galanya sampai dia punya matanya itu kejadian putih bersih tapi diingat baik-baik itu jangan puas dulu karena itu setan juga berpura-pura dia buat diri bahwa sudah keluar tau-tau masih dalam dia putih ini jadi yang saya kalau ada semak itu saya tidak boleh cepat puas saya dia ke dan kalau dia masih mengetahkan saya pergi lagi air bila air tidak memban saya punya sangat khusus saya sebut sebagai eksorsis itu saya punya itu lalu saya tahan ini kan wajah dia kemudian saya tahan muka dia dalam nama Yesus aku perintahkan putih kau sembelah Yesus katakan sembelah dia biar dia jaga apapun juga tapi dia akan habis asal saya yang buat itu tidak boleh sombong otak sama saya dia tau dia buat dia punya macam-macam dia tau saya tahan pinta sekali atau kalau saya sombong dan berlaku hebat saya tahan akan bongkar saya punya rahasia dosa kok dosa apa misalnya saya ada pacaran satu perempuan dia bilang eh kamu udah pacar dengan perempuan ini dia bongkar seluruh keadaan dan itu saya bukan saya tapi ada orang lain yang dia pernah praktik setan bongkar dia punya rahasia dosa akhirnya bapak itu pulang ini pastor juga tapi pulang makanya kalau kita sebagai pastor dalam ekosisme tidak sekali boleh tidak boleh sombong kita percaya bahwa Tuhan pakai saya untuk karya sama dan saya pakai selai itu untuk buka dia terus terus tidak boleh menyerah terus kadang-kadang saya juga minta ada lilin bernyala nah lilin itu saya berkati dia di cutian dulu baru pasang lilin tanpa dia di lindikat dan salib saya pasang kita bisa bantuan lagi dengan orang yang tinggal sekitar kita itu berdua rosario bapak kami terus 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 tapi supaya tahu betul-betul ini apa dikuasa setan itu kita berdua ya bapak kami surga berunamu terus tidak boleh menyerah bapak kami ikutnya salam mariah terus kan 50 terus nanti pada saat tertentu pada satu entah entah misalnya bebas kelahi kami dari yang jahat amin kata bebas kelahi kami dari yang jahat amin dia berteriak itu terus kata terus bebas kelahi kami dari yang jahat amin terus terus dia menyerah itu rahasia iya bagaimana kita hancurkan setan-setan itu dan memang dalam doa dasar juga sudah lengkap dari bapak kami itu memang semua hal terkandung termasuk bebaskan kami dari yang jahat itu satu jahat ada waktu kita punya doa-doa itu kalau kalau pasien dia berteriak bebas kelahi kami bukan dia sakit tapi setan dan kita pasan terus menyerah habis itu yang kita mau dalami lebih dari doa-doa itu nah pastor yang berpengalaman banyak menangani hal seperti itu dengan kayak saya misalnya di bidang seperti ini mau makna itu sebagai bentuk pewartaan iman itu seperti apa pastor lewat hal seperti itu pertama saya pikir sebenarnya hal ini menurut saya itu penting disampaikan kepada umat kenapa katoran punya eksorsi itu berapa Indonesia saja hanya orang-orang tertentu saya punya pengalaman ini waktu saya minta supaya roli untuk berkati saya dulu kalau saya kalau memang lain orang itu saya tidak punya kekuatan dan saya tidak boleh bekerja atas kesembuhan saya itu saya tanpa pakai saya akan lebih hancur lagi tetapi saya bekerja karena saya tahu makanya saya minta usb roli untuk berkat saya tapi saya tidak mau menjadi orang yang terpilih eksorsisi tetapi saya siap sedia membantu orang-orang yang datang minta bantuan saya saya bantu makanya saya buat apa-apa saya tidak pernah umum tapi siap yang datang saya tolong dia saya pandang dulu ini masalah psikologis atau saya tanda-tanda orangnya setan kuasa dia itu mata itu mata putih naik itu atau dia punya cara-cara muncul sikit-sikit macam ular-ular itu itu tanda-tanda itu tapi bahwa kalau setan mengganggu saja itu gudang-gudang malas berbuat baik banyak bertingkar-tingkar itu jangan diselesaikannya nah sesudah saya dapat semacam begitu pengalaman semacam begitu yang kedua saya sebagai orang yang kerja di binat semacam ini saya tidak boleh lupa Tuhan seorang eksorsis kalau dia mulai lupa Tuhan berarti dia akan jatuh pada kesembungan diri Tuhan bukan pakai dia tapi setan tahu kau berjauh saya dan saya tidak boleh tidak boleh sekali rasa jauh dari Tuhan misalnya itu penting sekali paling penting nah untuk masa kini sebenarnya saya pikiran bahwa satu cara yang setan buat supaya orang tidak boleh mengakui bahwa dia hebat setan akan mengubah pada pikiran manusia supaya jangan pandang dia itu orang hebat saya tidak akan bilang begini saya tidak ada saya tidak di dunia ini saya di mana ada saya sehingga banyak orang sekarang juga merasakan setan tidak ada itu siapa yang buat itu supaya dia bisa bekerja bebas bisa berkarya bebas tapi saya bilang kalau orang punya mata tajam bisa melihat dimana dia bisa melihat mana setan dan mana orang meninggal dunia ini Tuhan tolong Tuhan tetapi eksosis bisa usir dia nah makanya saya minta uskup berkati sama saya jangan melangkahi itu kalau saya tidak buat itu saya akan jadi sombong nah kesombongan kan punya setan contoh misalnya saya sudah banyak orang datang sama saya konsultasi kalau saya mengatakan saya laku kok itu kan setan pakai saya sekarang setan berkata sama saya pastor hebat luar biasa pastor kan kesombongan itu saya gunakan saya hanya untuk mencari populer itu saya tidak mau semacam begitu oleh karena saya bilang saya boleh tolong orang tapi saya tidak mau berkecimbung down berikut bagaimana tanggapan pastor ketika keawam juga punya karunia karisma yang memang bisa melakukan itu kan ada mungkin di lingkungan kita betul betul tetapi tentu saya kalau kita ada pada kotak kotak itu gereja maka awam percaya bahwa kalau Tuhan pakai aslam dengan Tuhan kuat tidak mungkin awam yang malas sembahyang awam yang dia tukang penculi tukang bakal Tuhan pakai tidak mungkin itu setan pakai makanya makanya sebenarnya yang saya saya dobrak itu misalnya kita pernah awam-awamnya itu coba sini nona ke sini mari saya saya mau tunjuk ke sini bagaimana itu ada ada kain hitamnya tidak ada oke mari saya tunjuk ke sini saya pergakannya kebiasan orang misalnya dia mau supaya ada orang tua yang meninggal masuk ke dia kan di kambung kau banyak yang orang pakai kain kita lalu tutup tutup dia lalu nanti dukung kasabah kita tunggu nanti omah datang lalu tanya sama omah apa yang terjadi kain putih kain hitam tutup lalu lalu awas omah sudah datang lalu dia tanya omah bagaimana kan kamu orang baik-baik saja apakah apakah bisa makan babi apakah bisa makan ini sebenarnya cara setan punya saya punya pengalaman terjadi karena ada satu nona yang mau kauen dia punya calon laki-laki tetapi karena masalahnya itu dia punya bapak mama yang tidak suka laki-laki lalu kain jatuh lalu dia mulai tanya bolehkah kamu tidak boleh kauen dengan perempuan itu laki-laki tidak boleh tidak omah bilang saya bisa kauen dengan dia dia putar saya dipanggung datang kemudian saya pergi saya buka dia punya bukakan kain buka matanya oh matanya bersih begini matanya bersih begini saya bilang kamu marah-marah dia bilang apa saya suka laki-laki sana tapi mama tidak mau oh rahasia terbongkar jadi saya mengatakan bahwa cara tutup semacam tidak boleh tidak boleh sebenarnya orang bisa benda bawa ini atau tidak boleh ini kan tradisi dimana-mana kita tutup itu tidak bagus oke baik itu yang saya katakan bahwa sebenarnya ada hal-hal tradisional yang sebenarnya kita serah pakai lalu menggaung iman kita baik kita pergi di kumur kita berdoa bapak bapak mama jangan lupa lihat saya tolong sama saya selama ini itu bagus kita minta tuan bantu bapak mama saya ini tapi jangan pakai yang tidak akan muncul banyak hal yang tak terluka untuk doa untuk arwah dan keselamatan dia kan pasti ya itu betul oke keleman besar itu kita kubur-kubur sana penuh dengan hutan-hutan besar orang takut mau ke sana ya tapi semoga dengan saya punya lukusan kecil ini sehingga ini bisa membantu banyak orang ya baik basur baru basur berikutnya ya mungkin kita kasih pesan-pesan ke seluruh umat dulu basur kalau misalnya bagaimana menghadapi situasi mungkin ada depresi dan lain sebagainya apa yang buat ada mungkin tips dari pastor untuk ya mengakhiri pembicaraan kita tentang hal ini supaya ya lebih kayak pastor bilangkan ya kembalilah kita kepada Tuhan dengan beragam pergumulan kita dasar-dasar itu kita ingatkan kata-kata Yesus kasihlah Tuhan Alamu dengan sekena hatimu sekena jiwamu sekena kekuatanmu dan kasihlah manusia seperti kau mencintai diriku sendiri ini pesan yang paling kita punya musik punya kasih nah kalau kita cinta kita cinta Tuhan maka doa tidak boleh kita berhenti mau tidur saya main dulu bangun saya main dulu bisa ikut misal baik-baik dan hari minggu itu datang ikut misal kudus untuk kita berdoa baik-baik dan kita diberkacau itu kita punya hijau bersama-sama itu jangan banyak bertengkar dengan istri dengan suami dengan anak-anak dan didik mereka bahwa ada orang tidak sempurna bahwa ada orang yang bisa membuat kita sakit hati tapi jangan terjemah di situ kita harus mampu mengatakan itu dan kita dendam kita marah itu jalannya setan masuk cara-caranya persoalan-persoalan di rumah masalah di rumah misalnya ada suami bikin salah kemudian cacimak ke suami itu semuanya jalur-jalurnya setan yang bisa mengacu keluar gitu maka ini apa yang terjadi sekarang orang kan banyak sekali cepat minta perceraian 5 tahun 2 tahun minta perceraian kenapa ini karena mereka kurang kontak sama Tuhan kasih hilang maka setiap kuasa kita tapi dia punya kuncirasianya kita mesti rendah hati setia sama Tuhan tapi dia berbuat baik semua lain pasti diberkati itu jadi semua semua juga ini ya bukan cuma pastor bukan cuma kita semua tidak boleh sombong seperti pesan pastor tadi tidak boleh sombong semuanya kita tidak boleh sombong banyak sembahyang bicara baik-baik dengan cepat jemaat betul orang yang sehat pasti diberkati itu baik itu mungkin pembahasan kita hari ini semoga berguna berunfaat bagi banyak orang tapi saya pesan kalau tidak mau perlu kukul ini ada dipercikan hati dipercikan hati saya tinggalkan sama mereka sana bisa dibaca-baca untuk seluruh umat sobat rangkum yang ingin tahu tentang hal seperti itu tadi kan hanya garis besar umum saja yang kita bicarakan lebih berangkat dari pengalaman pastor yang banyak apa di hal seperti itu baik akhirnya pastor terima kasih banyak terima kasih banyak-banyak untuk waktunya sudah datang di studio rangkum lain kali pasti saya akan undang lagi oke 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 sehat-sehat selalu pastor amen tetap ceria amen terima kasih untuk sobat rangkum semua terima kasih yang sudah yang sudah ikut pembicaraan kami hari ini untuk podcast kami hari ini yang membahas tentang sesuatu yang luar biasa yang terjadi di lingkungan kita tapi pada prinsipnya tetaplah kembali ke dasar utama kita itu orang saling mengasihi satu sama lain seperti pesan pastor tadi supaya hidup kita penuh diliputi oleh cinta terima kasih untuk semua yang sudah give kemari dan sudah dukung karya pewarta di Komsos Manado nantikan kami di lain waktu dan kesempatan thank you